Baik, ke saksi, nanti dilanjutkan lagi ya, untuk saksi Joni, pelatih. Tadi saudara juga ada menyinggung mengenai orang yang namanya Benyamin Sura ya. Apakah saudara tahu orang yang nama Benyamin Sura itu staffnya terdakwa galumbang? Saya mengetahui Pak Benyamin Sura sebagai mantan pejabat dari Kominfo yang saat ini ditempatkan atau bekerja bersama-sama Pak Galumbang. Jadi salah satu staffnya terdakwa galumbang. Apakah saudara saksi pernah tidak mendapat fasilitas? Dari siapa ya? Terdakwa galumbang melalui Benyamin Sura? Tidak pernah. Sejumlah uang... Saya tidak pernah menerima uang dari Pak Galumbang atau orang yang berada di lupa. Apakah saudara pernah tidak mendapat fasilitas? Saya tidak mendapat fasilitas, bahkan mungkin fasilitas saya yang justru dimanfaatkan karena bermain golok saya sebagai member di tempat COVID. Fasilitas melalui galumbang, terdakwa galumbang. Dari terdakwa galumbang melalui Benyamin Sura berupa yang pertanyaan saya tadi. Uang sejumlah 10 ribu USD dan penggunaan kartu kredit sejumlah 150 juta. Sama sekali tidak pernah yang mulia. Mohon maaf itu informasinya. Apakah saudara juga pernah tidak dalam jabatan saudara selagi menteri pada waktu itu ada mengadakan perjalanan dinas ke luar negeri? Betul. Bersama-sama dengan saksi anang selaku direktur bakti. Betul. Nah ya di Eropa di mana-mana saja, di Barcelona, ke Spanyol, di Barcelona, ke Prancis, ke Inggris, ke Inggris dan ke Swiss dan ke Amerika Serikat. Di dalam perjalanan itu ke Barcelona, apakah saudara tahu atau saudara mendapat fasilitas dari saudara Irwan, terdakwa Irwan? Sama sekali saya tidak tahu. Yang mulia sama sekali saya tidak tahu dalam perjalanan dinas saya luar negeri yang saya tahu adalah perjalanan dinas saya dibiaya oleh negara. Apabila ada yang ikut dengan saya di dalam rombongan yang dibiaya oleh pihak lain yang tidak pernah saya tahu sebelumnya, tidak pernah meminta, tidak pernah diinformasikan sebelum atau setelah keberangkatan, maka itu sama sekali saya tidak tahu. Apakah pada faktanya ya kemudian saudara mengetahui bahwa dalam perjalanan saudara itu ada difasilitasi oleh terdakwa Irwan? Saya baru tahu pada saat di BAP-BAP. Ya pembayaran uang untuk yang ke Barcelona itu sejumlah dari Irwan Hermawan 621. Ya yang mulia tapi saya keberatan kalau dibilang itu untuk membiayai saya. Karena itu tidak untuk saya. Fasilitas perjalanan saudara. Bukan untuk saya, mungkin tim yang lain. Karena saya tidak pernah minta dan tidak pernah bertanya tentang itu. Apakah saudara mendapatkan laporan itu? Tidak mendapatkan laporan sebelum keberangkatan maupun setelah keberangkatan. Bahwa kami ada kekurangan dana kemudian meminta bantuan. Tidak pernah itu dilaporkan pada saya yang mulia. Apabila itu, mohon maaf yang mulia, apabila itu dilaporkan pada saya, pasti saya memikirkan mencari dalaan yang lain. Apalagi bukan untuk saya pribadi. Baik, kembali ke saksi Anang. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.